Halo, curhat Bunsar kali ini aku mau menyapa para bunda di rumah nih. Profil Sarwenda Tan kembali menjadi sorotan publik. Setelah momen kedekatannya dengan sang anak Betran Peto yang mencuri perhatian, belum lama ini muncul kabar bahwa ia menggugat cerai sang suami. Menurut kabar yang beredar, Sarwenda mencoba untuk mengajukan gugatan cerai untuk Ruben Onsu ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Namun, ex-member Gerben Cherry Bell tersebut menepis dugaan tersebut dengan gamblang. Ia menyatakan bahwa tidak mengajukan gugatan apapun ke pengadilan negeri. Sarwenda Tan merupakan seorang penyanyi, model aktris sekaligus pengusaha tanah air. Wanita kelahiran 29 Agustus 1989 ini dulunya merupakan anggota Cherry Bell, salah satu girl band ternama saat itu. Tahun 2012 bersama Devi Noviati, Sarwenda resmi dipensiunkan dan membentuk duo yang bernama Wendev. Namun pada akhirnya, Wendev memutuskan untuk memulai solo karirnya. Sarwenda mengawali karirnya sebagai seorang penerjuma dan guru bahasa Mandarin. Hingga suatu ketika, ia menemani sang sahabat untuk audisi dan Sarwenda terpilih dalam audisi tersebut. Ia kemudian menjadi salah satu anggota girl group Cherry Bell yang berjumlah 9 orang kala itu. Dalam girl band ini, Sarwenda menjadi paling tua kedua setelah Devi. Keanggotaan Sarwenda dalam girl band ini menjadi sorotan profil yang cukup mencolok. Sarwenda mengikuti audisi seleksi pemilihan anggota Cherry Bell pada 7 November sampai 8 Desember 2010. Ia terpilih bersama 8 anggota lainnya dari 400 kontestan. Selama menjadi anggota dalam girl group ini, Sarwenda terlihat paling dekat dengan Devi. Dulunya, ia juga sempat memiliki julukan si Ratu Cibi Pita Merah. Hingga pada 12 April 2012, Sarwenda dipensiunkan dari girl group ini dengan alasan usianya yang telah mencapai batas ketentuan. Hingga 3 tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 2015, Sarwenda mencoba mendaur ulang lagu Patah Jadi Dua. Ini merupakan lagu ciptaan Dedy Dukun yang sempat dinyanyikan oleh Mendiang Alda Risma. Selain memulai karir solonya, Sarwenda juga sempat mencoba untuk memulai karirnya dalam dunia bisnis. Beberapa usaha yang ia miliki adalah Snake of Sarwenda, Duster Sarwenda asli dan Sarwenda Jus. Bukan hanya itu, ia juga sempat merambah ke dunia perfilman dengan menerima tawaran iklan dan fotografi. Selama perjalanan karirnya dalam dunia entertainment, Sarwenda juga memperoleh beberapa penghargaan. Seperti pemenang penghargaan Mommy Kesayangan pada 2018 dan 2020 dalam ajang Mom & Kids Award. Belum lama ini, kedekatan Sarwenda dengan esang anak angkat Betran Peto cukup menarik perhatian netizen. Banyak momen-momen kedekatan antara keduanya yang menuai komentar negatif. Untuk meredam isu-isu negatif tersebut, Ruben pun mengambil tindakan. Ia bahkan menuntut pemilik akun yang memviralkan kabar miring tentang kedekatan keluarganya. Namun, sepemilik akun akhirnya meminta maaf dan Ruben memilih untuk tidak mempermasalahkannya kembali. Setelah redanya isu kedekatan dengan sang anak, Sarwenda kembali menjadi sorotan. Kabarnya, ia mengugat cerai sang suami Ruben Onsu ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sarwenda dan Ruben Onsu sendiri telah menjalin hubungan rumah tangga selama kurang lebih 11 tahun lamanya. Keduanya menikah secara resmi pada 22 Oktober 2013 silam. Sarwenda sempat angkat suara terkait kabar miring yang beredar. Ia menyatakan tidak mengajukan gugatan apapun ke pengadilan negeri. Kuasa hukum Sarwenda pun menyatakan bahwa pihak terkait tidak ada mengajukan gugatan apapun. Menurutnya, Sarwenda sengaja datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan hanya untuk meneruskan gosip yang beredar. Pasalnya, gosip tersebut tengah ramai menjadi perbincangan media maya. Itulah profil Sarwenda istri Ruben Onsu yang sempat dikabarkan mengugat cerai sang suami. Faktanya, kabar miring yang beredar tidaklah benar dan rumah tangga keduanya tetap solid dan berjalan. Ika Harapan Rakyat Online Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!